Halo 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 Assalamualaikum ya kali ini kita akan menjelaskan ya tutorial yang kemarin tentang Mi wireless advance 103 atau 102 atau satu yang 05 atau yang lain ya tentang penyambungan penggantian oscilator ya banyak yang tanya dari teman-teman ya Ini ya tentang bagaimana mengambilnya kaki kaki yang empat itu dimana letaknya diambil kaki yang mana saja ya dari Mas ini sama Mas ini oke kali ini kita buatkan tutorialnya masih yang semulanya di receivernya itu kan apa empat pin kakinya kan empat setelah frekuensinya bertabrakan diganti dengan frekuensi yang beda masih ya ya bekas yang bisa beda contohnya yang sudah sukses itu 2727 sama 27 yang semulanya kan 24-24 kita ganti 27-27 itu waktu yuk banyak suksesnya masih ini ini kita jelaskan masih pinnya ini sudah kita bungkus semua kita bongkar ga enak ini ya kita jelaskan saja ya ini yang ini yang bagian atas ya ini bagian atas sini bawah Oke di sini ada isi ya ini hasilnya ada kakinya 123456788 kaki masih masing-masing 8 kaki di sini ada resistor 12 nah sini ada pin nah ini pin 1 pin 2 pin 3 pin 4 nah ini ini oscilator bawaannya ini masih ini sebagai contoh ini oscilator bawaannya kakinya kan ada empat satu dua tiga empat Hai yang mana yang mau diambil ini ini contoh oscilator ini oscilatornya kakinya kan dua sebagai pengganti 27 megahertz ya ini sebagai pengganti ini mau diambil yang mana nah ini masih yang satunya kesini yang satunya masih ini masih ini ada jalurnya bisa dilihat di center bisa masih kaki yang nomor lima kayak masih kaki yang nomor lima yang satunya kesini nah gitu yang ini sama yang ini itu ground masih ya ya cuma gitu masih yang diambil nomor satu sama nomor tiga banyak temen yang tanya bagaimana cara memasak ya begitu masih gambar ini sebagai contoh masih ya ini bukan gambar aslinya cuma sebagai contoh seperti eh di receivernya kakinya ya kakinya itu sama kotaknya sama seperti ini masih ya keambil pin yang nomor satu dan nomor tiga masih ya yang nomor dua sama nomor empat itu ground ya oscilator sama 27 sama 27 katakanlah ya kalau masih tetap bisa bisa kita cek bagian resistornya atau bagian kapasitas di sebelahnya itu ya ada yang goyang atau enggak itu masih kita ambil kaki yang nomor satu ini dari atas nih atas ini bawah eh ambil kaki yang nomor satu sama kaki nomor tiga ini masih ya semoga bisa dibahami contohnya gambar di atas ini ini contohnya ini oke masih Hai semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial selanjutnya jangan lupa like comment dan subscribe cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap jangan lupa like ga ga naik go naik go naik झ Terima kasih.